Intro Air tahun 2016, Jansus 88 menggerbek sejumlah tempat memburu para teroris. Bagaimana sebenarnya jaringan terorisme saat ini sehingga mereka tersebar di beberapa tempat dan mulai mengepung ibu kota. Kita akan mengupas jaringan teroris tersebut bersama narasumber kami di studio. Yang pertama analis intelijen Nurudin Lazuardi. Dan kemudian saya juga saat ini sudah terhubung dengan Kabak Mitra Pro Penmas Mabes Polri, Kombes Polisi Awi Setiono. Selamat sore Mas Nurudin. Selamat sore Mas Aki. Dan selamat sore Pak Awi. Selamat sore. Baik, saya awali dengan Pak Awi terlebih dahulu. Untuk update atau informasi terkini Pak mengenai penanganan dari terorisme ini. Terutama jelang akhir tahun karena muncul dari pemberitaan atau juga perspektif masyarakat tiap akhir tahun. Selalu ada kejirian-kejirian seperti ini dari pihak kepolisian. Bagaimana penanganan ya Pak? Ya kita harus bersama ya. Sama terlebih dahulu. Kita akan berkata-kata terus. Kita akan melakukan proteksi dini dan penjagaan dini ya. berkait dengan rencana-rencana kelompok kandang-kandang yang terhadap itu di saya ini. Yang sudah berkata-kata terus. Mereka akan melakukan proteksi dini dan penjagaan dini ya. Memang mengaget jadi perangkat ini ya di terlebih dahulu. Seluruh rumput. Bersama terlebih dahulu. Rencana-rencana kelompok secara publik. Namun mungkin tidak menutup kemungkinan ya. Ini kita masih kembangkan. Bisa juga sasaran-sasaran yang lainnya dan kita juga akan mengembangkan secara-sara kecil yang lainnya. Kemudian kan kita juga lihat Alhamdulillah juga dari DPRU-DPRU kasus-kasus yang lama juga yang terlibat kasus Abdi Zaid yang di Solo diungkap di Payakumbu. Kemudian terkait KGR, kita ketipah gonggong rebus di Batam juga kita bisa ungkap. Maksudnya yang kemarin tertangkap di Deliserdang dan di Batam. Bentuknya ini upaya-upaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan upaya-upaya menjaga situasi kamtipas sampai dengan akhir tahun ini. Terlalu keadaan kondusif tentunya diinginkan lagi. Pak Awi, Kapolri menyampaikan dalam saat operasi Lilin 2016 begitu ya. Ya. Diberikan operasi Lilin sampaikan bahwa diberikan jaminan untuk masyarakat bahwa akan ada ketentraman lah, keamanan begitu ya di akhir tahun ini. Dan hal itu juga pastinya menjadi komitmen dari Polri begitu ya Pak ya. Ya, Pak Pak Lilin sendiri salah satu target operasinya adalah mereka-mereka ini, kelompok-kelompok para pelaku terror ini. Kemudian sasaran-sasaran operasinya juga termasuk orang, orang yang melakukan kegiatan keagamaan tentunya ya, yang merayakan hari Natal dan Tahun Baru tentunya. Kemudian tempat-tempat ini ya macam-macam ya, mulai tempat-tempat ibadah, kemudian tempat-tempat keramean, perbelanjaan, tempat-tempat pariwisata, itu pun juga menjadi sasaran operasi. Kemudian benda-benda-benda di sini tentunya benda yang dibawa oleh masyarakat yang tadi merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Kemudian kegiatannya sendiri bermacam-macam tentunya. Kegiatan-kegiatan teras gampang, kegiatan tempat-tempat wisata, kegiatan-kegiatan di mal-mal tempat-tempat perbelanjaan, itu kegiatan-kegiatan yang tentunya Polri harus jamin keamanannya. Demikian Mas. Baik Pak Wih, saya ke Mas Nurudin sekarang. Mas Nurudin, moment satu hari besar, kemudian proximity dari lokasi tempat dilakukan, itu sepertinya juga menjadi satu pilihan dari para terorisme ini. Karena bila tidak eksis apa yang mereka lakukan, berarti upaya meneror mereka kan tidak berhasil. Sehingga yang dipilih ada hari besar, hari keagamaan, kota-kota besar. Ini akan terus terjadi sih, pola-pola seperti ini? Pola-pola itu kan sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu, dari tahun-tahun 2000-an lah mungkin ketika kelompok ini menjadi begitu besar. Mereka melakukan aksi itu selalu di kota-kota besar. Mereka terus kemudian menyasar lokasi-lokasi yang memang itu memiliki ketertarikan sangat tinggi. Apa sih, apa tujuan mereka melakukan itu? Satu yang paling penting adalah publikasi. Itu dia? Publikasi. Publikasi itu dimana ketika mereka melakukan aksi, mereka akan mendapatkan perhatian dari media, perhatian dari masyarakat. Terus kemudian juga perhatian dari internasional. Sehingga mereka menyasar itu dalam pola pikir mereka. Ada tiga kota besar. Jakarta, Bali, Jogja. Karena dia memiliki nilai-nilai khusus ya di situ. Nah, kemudian ketika tiga kota itu sudah masuk, mereka akan memilih lagi lokasi-lokasi yang kira-kira memiliki tingkat publikasi kuat di mana. Jakarta ya pasti istana lah. Istana, DPR, lokasi-lokasi yang dikatakan oleh pemerintah adalah VVIP yang memerlukan pengamanan tambahan, ya kan, kerutaan-kerutaan itu. Nah, itu lokasi-lokasi penting yang mereka sasar. Ya, itulah kenapa di Bekasi, pelaku di Bekasi itu mereka menyasar istana. Target mereka seperti itu. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang kemarin baru ditangkap. Mereka dalam pemeriksaan awal, si Adam yang masih hidup ini mengaku bahwa mereka akan menyerang polisi. Kita nggak boleh lupa, Tangerang itu sudah terjadi berkali-kali aksi teror dan terjadi berkali-kali penangkapan di situ. Dari semenjak kasus dulu mati, ya. Nah, masih ingat dulu ada berapa polisi dari wilayah Tangerang yang ditembak, kemudian mati, ada tiga kalau nggak salah, dan pelakunya ditangkap di sekitar situ juga. Jadi target mereka memang benar-benar pure target mereka polisi. Baik, Mas Nurudin, selain untuk menumpas terorisme ini, saya coba berpikir sebaliknya seperti apa yang terjadi selama ini. Bila mereka ada, dipublikasikan. Terjadi teror di masyarakat, mereka semakin besar dan akan terulang ulang lagi. Bahkan orang berpikir malah, kenapa bisa terjadi hal yang sama? Bagaimana bila ditumpas tapi dengan tanda kutip operasi senyap, sehingga tidak dipublikasikan. Tidak dianggap mereka ada begitu, teroris ini. Jadi begini, nah, kalau dalam teori intelijen ya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan teror, berkaitan dengan teror, artinya aksi teror itu sendiri, ataupun penumpasannya, itu adalah sebagian dari sebuah skenario. Skenario intelijen. Dalam ini, baik si pelaku maupun si penumpas, itu mau tidak mau, mereka harus aksi. Tapi aksi-nya dalam hal ini, kalau si pelaku teror adalah terori, sementara yang menumpas adalah polisi, polisi dalam hal ini untuk menunjukkan ke masyarakat, ini loh, bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita. Di satu sisi, si pelaku teror, ini loh, saya sudah eksis. Ingat, ISIS sekarang ini yang dia membuat jalur di Indonesia melalui jalur baru Naim, dia ini sudah kalangkabut nih di wilayah Iran, di wilayah Suriah ya, Aleppo dan sebagainya. Ini kan kerjaan mereka, proposal mereka ini sudah berantakan nih, karena mereka sudah dipukul mundur. Ya kan? Nah, mereka sejak tahun 2015 lalu, sudah berhitung dan sudah menyiapkan permainan peta wilayah perang baru di wilayah Asia Tenggara, di mana mereka sudah menunjuk kota pusatnya adalah Filipina. Sementara untuk penjaringan para anggota-anggota barunya, Indonesia dan Malaysia. Dan tujuan utama mereka itu apa? Selain membuat teror di tempat yang mereka... Kalau kita bicara soal geopolitik, mining dan sebagainya, migas dan sebagainya, kita nggak bisa memungkiri fakta bahwa ISIS itu dibesarkan oleh kelompok-kelompok barat, di mana dia difungsikan untuk menguasai jumlah titik-titik penguasaan migas di wilayah Iraq, yang awalnya dikuasai Saddam Hussein. Kemudian dia kuasain. Kemudian berkeser lagi ke Suriah. Di Indonesia, apakah ada... Di Indonesia, Malaysia, Filipina, apakah ada migas? Nggak terlalu besar. Tetapi ini adalah jalur transportasi. Terus ini juga wilayah market, di mana Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar itu, terus kemudian Malaysia, Filipina, terus ada lagi Singapura. Ini kan market-market yang harus mereka kuasai. Poin terpenting adalah bahwa ini ujung-ujungnya geopolitik, ini ujung-ujungnya energi dan migas. Menarik yang disampaikan Mas Nurudin, karena seperti yang terjadi di Aleppo itu masalah pipeline gas. Yang dikatakan seperti itu. Itu satu case kecil aja sebenarnya pipeline itu. Yang tidak kelihatan masih banyak lagi itu. Yang untuk diperebutkan di tanah-tanah di dalam Aleppo. Ini kita ada keterkaitan juga dengan terorisme, karena ada ISIS yang mendadak muncul di sana, tapi saat diserang oleh lawan dari pemberontak, bukan di markas ISIS-nya begitu, dan justru di infrastruktur lainnya. Sedangkan di Indonesia bisa dikatakan banyak muslim juga di sini, dan dikhawatirkan oleh pemerintah dan kita semua, Mas Nurudin, bahwa begitu mudahnya untuk merekrut di sini. Bagaimana cara-caranya itu? Sebenarnya kalau proses perekrutan mudah di Indonesia itu sebenarnya bukan hal yang mudah juga. Bukan hal yang mudah? Kalau mudah mereka pasti akan memiliki pasukan yang begitu besar, begitu banyak. Sehingga mereka ketika melakukan penyerangan pun, gak hanya satu, dua, tapi langsung berp. Artinya bahwa, ya Indonesia banyak muslim. Tapi bukan muslim yang bodoh. Muslim yang memahami tentang sunnah-sunnah rasul, bagaimana berhubungan kemanusiaan dan menghargai itu. Nah, di sini sulitnya adalah, bahwa apa yang dibawa oleh kelompok-kelompok dari timur tengah ini, paham-paham mereka bahwa ini paham-paham kekerasan. Mereka lupa bahwa di Indonesia ini, susah memasukkan paham-paham kekerasan. Bahkan ketika Sunan Kalijoko masuk ke Indonesia pun, dia masuk ke budaya masyarakat Jawa, budaya masyarakat Indonesia. Nah, ini mereka masuk dengan budaya sana yang keras. Banyak penolakan sehingga mereka tertutup. Tapi, mereka menggunakan unsur-unsur kebencian gitu loh. Kemarahan-kemarahan itu dimanfaatkan sehingga mereka bisa masuk. Tapi terbatas. Baik. Pak Wies, sekaligus untuk menutup, mungkin Anda bisa dapat memberikan himbawan kepada seluruh masyarakat untuknya mewakili kepolisian, Pak. Untuk tetap... Ya, terkait dengan kasus teroris, tidak berpenggaraan Jawa kepolisian saja. Tapi, kami sebagai aturan pemberhaharaan aktif masyarakat, tinduk baik masyarakat, dan mereka hukum. Dan mereka ketatakan kepada rakyat desa dan pemerintah yang bahwasinya ancaman teroris sudah ada di depan mata kita. Sekarang sudah bertransformasi yang dulunya... Baik, Pak Wies. Apa? Dari BFIS, yang lama sekarang, sudah menggunakan media-media sosial ya. Tentunya ini yang juga diharapkan kita bantuan dari masyarakat Indonesia untuk sama-sama untuk aware, untuk waspada dengan perkembangan mereka melalui dunia maya ini. Koneksinya dunia saat ini lewat media sosial menjadi salah satu tanggung jawab juga untuk pengguna media sosial untuk menjaga keamanan itu tidak hanya dari kepolisian. Terima kasih banyak, Pak Wies. Terima kasih, Mas Nurudin, atas informasinya. Dan, Pemirsa, selanjutnya, kelakson telolet mendunia. Demam perburuan bunyi kelakson telolet pun menghinggapi orang dewasa. Kami akan kembali lagi dengan informasinya. selamat menikmati, Pak Wies. selamat menikmati, Pak Wies. selamat menikmati, Pak Wies. selamat menikmati, Pak Wies.